Seorang anggota KPPS di Kabupaten Pati berinisial MAH mengalami gangguan kejiwaan setelah pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. MAH seorang pria dari wilayah Pati bagian utara ini menghadapi gangguan psikis hingga memerlukan penanganan medis. Pada awalnya, MAH dirawat di Ruang Sakura RSUD RAA Suwondo, tempat khusus perawatan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Menurut data rawat INAP UPT RSUD RAA Suwondo Pati, MAH menjalani perawatan dari 23 hingga 29 Februari 2024. PLT Direktur UPT RSUD RAA Suwondo Pati, Hartoto, menyampaikan bahwa MAH selama 6 hari dirawat di Ruang Sakura sebelum akhirnya dirujuk ke Semarang. Gangguan jiwa yang dialami MAH diduga disebabkan oleh beban tugas yang tinggi, melibatkan tugas kuliah dan tanggung jawab sebagai anggota KPPS. Sudarwati, Kepala Ruang Sakura menjelaskan bahwa pasien kurang percaya diri dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Selain kurang percaya diri, MAH menunjukkan perilaku temperamental, sering marah-marah bahkan mengancam dirinya sendiri. Pihak rumah sakit menerapkan SOP termasuk pemberian injeksi dan prosedur restrain untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Dokter penanggung jawab kemudian merekomendasikan agar MAH dirujuk ke rumah sakit jiwa di Semarang untuk mendapatkan terapi lebih lanjut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!